Intro Bertempat di Balerung sehari 22 Oktober 2020 Berlangsung acara seremonial penyambutan mahasiswa magang dan kuliah kerja mahasiswa atau KKM IKIP PGRI Pontianak di Kabupaten Sambas Hadir mengetuai kedatangan dari mahasiswa IKIP PGRI Pontianak Wakil Ketua Rektor II Muhammad Firdaus Menyambut kedatangan rombongan dari IKIP PGRI Pontianak PJS Bupati Sambas Dr. Syarif Kamaruzaman MSI Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Dr. Handes Sabhan MPD Serpa Forkopimda di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas Perlu diketahui bahwa kegiatan magang IKIP PGRI Pontianak adalah dilaksanakan di 11 kecamatan Dimulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 4 Januari 2021 Sedangkan untuk KKM dilaksanakan di 5 kecamatan dimulai tanggal 7 Januari sampai dengan 27 Januari 2021 Wakil Rektor II IKIP PGRI Pontianak Muhammad Firdaus saat melepas mahasiswa dalam sambutannya menyampaikan Bahwa kegiatan magang dan KKM ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi Dimana dalam kegiatan ini ada 2 bagian Tridharma Yaitu pendidikan pengajaran serpa pengabdian kepada masyarakat Firdaus juga mengatakan bahwa IKIP PGRI Pontianak sudah berusaha keras menyiapkan kader-kader pendidik Yang dikirim ke Kabupaten Sambas ini terutama putra asli Kabupaten Sambas Firdaus berharap dengan dikirimnya mahasiswa untuk magang dan KKM dapat membantu dalam hal pembangunan di Kabupaten Sambas Secara khusus saya selalu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa IKIP PGRI Pontianak Bahwa kegiatan magang dan KKM ini adalah bagian Tridharma Perguruan Tinggi bagi teman-teman mahasiswa Dua Tridharma yang langsung kita laksanakan pada kegiatan ini Yang pertama pendidikan pengajaran yang kedua adalah pengabdian pada masyarakat Setelah ini anda pulang ke kampus baru anda melakukan penyelitian Jadi Tridharma perguruan ini harus dilakukan dengan teman-teman mahasiswa Yang pertama Tridharma perguruan yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran tersebut Tentunya IKIP PGRI Pontianak Sudah berupaya kelas menyiapkan kader-kader pendidikan Dari sebuah pedula tinggi yang ada di pertembaran ini Dikirimlah ke teman-teman mahasiswa dan kabupaten Sambas ini Yang kebetulan semua mahasiswa yang hadir pada hari ini adalah mahasiswa kabupaten Sambas Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa Bukan cuma di kabupaten Sambas ini-sini Anda bagian yang membangun daerah ini Anda putra asli daerah ini Tentu kami berharap Bahwa Anda punya penyikiran yang sama seperti kami Bagaimana pembangunan di kabupaten ini Ada bagian dari itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Dr. Handes Sabhan MPD Menyambut baik serpa mengapresiasi kedatangan mahasiswa magang dan KKM di Kabupaten Sambas Sabhan menuturkan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sambas Sejak masa pandemi melakukan pembelajaran dengan sistem daring Di akhir sambutannya Sabhan berharap kepada IKIP PGRI Pontianak ke depan Untuk terus mengirim mahasiswanya Untuk magang dan KKM di Kabupaten Sambas Jadi prinsipnya kami menerima dengan sangat senang hati Kemudian kami menyiapkan baik Karena ini juga sangat kami perlukan Jadi Bapak Bupati dan Wakil Rektor yang menghormati serta perandangan yang menghormati Kabupaten Sambas ini sejak Maret Ya 2020 Memang sudah mulai pembelajaran jahat-jahat Jadi ada yang daring Tapi sebagian besar lebih PJS Bupati Sambas Dr. Syarif Kamaruzaman MSI berpesan Kepada mahasiswa yang akan magang dan KKM di Kabupaten Sambas Untuk menjaga profesionalisme dalam setiap mahasiswa dalam terjun ke lapangan PJS juga berharap kepada mahasiswa yang akan magang dan KKM Untuk tetap berada pada koridor yang diberikan oleh pihak kampus Menutup sambutannya PJS mengapresiasi Ikip PGRI Pontianak Yang bersedia untuk magang dan KKM di Kabupaten Sambas Dan dapat meringankan beban pemerintah dari sektor pendidikan di Kabupaten Sambas Pesan saya pada para mahasiswa yang akan di KKM Tadi saya setakat sama Pak Kadis Pemahaman terbaik dengan Dari Pantokal dan dari Ikip sampaikan ini adalah Anak-anak wilayah Sambas lah dikembalikan Tetapi ada satu momen Yang harus dipahami bahwa Sambas pada saat ini Sehingga saya itu hadir di PDS Karena di Pilgara Ini jangan mempergeruk suasana Karena Sambas sudah penusir Malumlah mahasiswa ini Karena kemarin saya juga menerima bed IAS dan Fortesat Saya bilang semua mereka Boleh kita ikuti perkembangan kekinian Informasi terkait dengan pergerakan mahasiswa Hanya untuk kita pahami apa substansinya Tapi untuk anak bis jangan Pendahan capek ini getih Duit tak ada Apalagi kondisi pandemi Pembangunan tidak ada Ekonomi ini yang beruntuk Sehingga kalau kita mau anak bis Gara-gara mengolak sesuatu itu Bergampak kepada daerah Usaha hancur Uang itu gak ada lain Uang itu juga Jadi itu saya mohon Karena jadi mahasiswa Maksudlah Pak Kalau gesekan-gesekan di lapangan Nah tadi saya sepakat lagi Kepada Pak 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 Rektor Profesionalisme itu Sudah mulai membaras Kepada kemampuan yang memang Sesuai dengan kita tugas Karena tadi mengajar Kata itu gampang Silah biada Modul ada Sampaikan Tapi mendidik itu gak mampu Jadi Saya mohon kepada para mahasiswa Untuk tetap Pada komitor Yang memang disurahkan pada hari ini Oleh Lembaga Perguruan ini Pada komisar daerah Dan di daerah ini lagi ada Pesta Jangan dirusak Pesta kami Di akhir acara dilaksanakan Penanda tanganan berita acara Pelepasan mahasiswa dari IKPGRI Pontianak Dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas Oleh PJS Bupati Sambas Dr. Syarif Kamaruzaman MSI Dinas Kominpo Kabupaten Sambas Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!